Halo teman-teman, ini kita sekarang sudah tiba di tempat gereja mau latihan buat biscuit ntar. Ya oke, ntar kita lihat lagi ya. Nanti kita bakal latihan sebentar itu sebenernya untuk persiapan tur wiskit ke Palu ya. Kemungkinan besar di bulan Mei ini, kita mudah-mudahan akan terlaksana. Kita akan latihan beberapa lagu dari wiskit yang kemungkinan teman-teman juga kenal. Ada beberapa lagu seperti Percayalah dan Gadis Kecil. Terus lagu-lagu saya sendiri bilang kalau jangan hati-hati. Juga beberapa lagu wiskit yang lama di album Gadis Kecil dan album Percayalah. Tapi di samping itu juga sebentar nanti dua-tiga bakal ketemu Nail, Nail Idol. Kemungkinan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dan juga mungkin akan meet game bareng. Ntar kita lihat aja nanti ya. Oke guys. Terima kasih. 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 Dan anda apa sih semua secara kenal, malam ini kita coba ngobrol-ngobrol dengan Nair. Iya, mas. Udah senang banget ya. Sekarang lu bisa ketemu nanti sini. Set SD kelas 1 gua udah ngobrol-ngobrol. Tapi jiwanya mudah. Ada apa nih mas? Saya nyontek dulu, nyontek dulu. Apa lagu yang paling kamu suka dari album Cholo dan Whiskit? Kalau dari Whiskit, berapa itu? Ini agak tricky nih. Apakah kamu lebih suka saya tampil solo atau band? Sebenernya sama aja, Mas kata-kata. Aku suka mas yang kisah Whiskit dan mas yang kisah solo. Karena apa ya? Karena aku tau gitu. Ini musiknya juga yang ngini-ngini pasti. Kan menurutnya pasti anak-anak. Jadi tapi tetep sih kalau misalnya aku waktu dulu ya, pertama denger dulu. Aku lebih senang mas yang kisah solo. Kamu pertama denger ya? Oh iya. Sini disini. Ini mungkin lebih keren. Awalnya itu lebih agak. Iya, iya. Terus apa-apa yang ingin sampaikan kepada saya? Saya sebagai saat kamu bilang kamu nge-fans saya. Sekala-sekala dari ku sih. Aku, maksudnya. Saya selalu. Kalau main sempatnya karya lagi yang baru, keluaran karyanya lagi. Tetep-tetep rock and roll. Setiap yang tahun 2011 kayak kumbut itu mentoknya dua belakang. X28 aku. Jiwanya disitu. Jiwanya disitu. Iya, berasa masih 28. Gimana? Ya, akannya aja yang nambah ya. Aku berharapnya itu tetap jadi sosok yang memang mungkin bisa. Dengan adanya aku gira-gira dari sekarang. Aku bisa kayak membawa sosok masa yang gila. Tapi di masa lalu itu banyak. Ada loh. Ini hebat gitu. Jadi, kamu tahu lagunya. Sifat semua orangnya. Aku itu fans gitu ya. Tetep jadi nge-fans saya yang industriasi dengan karyanya dengan sifat. Iya. Terima kasih. Karena rock and roll itu rega. Tapi tetap sepanjang. Tetap sepanjang. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Nael. Thank you. Sudah sempat mampir di tempat. Di skin sekarang. Oke, teman-teman. Demikianlah. Sekian dulu pertemuan kita dengan Nael. Iya. Kita jumpa di lain sempat. Kita jumpa lagi. Pastro lagi. Hahaha.